Departemen Pelayanan Anak-Anak Uni Indonesia Kawasan Barat mempersembahkan. Selamat pagi anak-anak, kembali bersama Ibu Isti Kurnaydi. Kita akan mengikuti Renungan Pagi Anak, mendaki bersama Yesus. Hari ini, tanggal 14 April, judul Renungan kita bukan sekedar rumput biasa. Mari kita awali dengan doa. Bapak di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti Renungan Pagi kita hari ini diambil dari Kitab Esra Pasal 6 Ayat 9. Dan apa yang diperlukan yakni lembut jantan muda, domba jantan, anak domba untuk korban bakaran bagi ala semesta langit, Juga gandum, garam, anggur, dan minyak, menurut petunjuk para imam yang di Yerusalem. Semuanya itu harus diberikan kepada mereka hari demi hari tanpa kelalaian. Esra Pasal 6 Ayat 9 menunjukkan kepada kita bahwa Allah menginginkan segalanya dari umatnya. Esra mengatakan bahwa salah satu hal yang Allah ingin orang-orang bawa untuk persembahan adalah gandum. Kemarin kita telah berjalan melalui sepidang ladang jelai. Kita telah menemukan bangsa Israel menggunakannya untuk membuat roti. Gandum adalah biji-bijian yang lain. Seperti jelai juga dapat digunakan untuk membuat roti. Sebenarnya baik gandum maupun jelai adalah sejenis rumput. Bayangkan, roti dibuat dari rumput. Kita biasanya tidak berpikir untuk memakan rumput. Yang kita pikirkan adalah memotong dan memasukkannya ke dalam kantongan lalu membuangnya. Tetapi Allah membuat jenis rumput yang khusus yang menumbuhkan biji-bijian yang dapat kita makan. Anak-anak, Allah juga menganggap kamu sangat istimewa. Kamu begitu istimewa, dia mengutus anaknya untuk mati sehingga kamu dapat berada di surga selamanya bersamanya suatu hari nanti. Hari ini, sementara kita berjalan melalui ladang gandum, ingatlah Allah mengasihimu. Kamu adalah istimewa dan dia akan kembali untukmu suatu hari nanti. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Bapak di surga, terima kasih kami sudah belajar firman Tuhan. Terima kasih karena Tuhan sangat mengasihi kami. Kiranya Tuhan memberkati kami hari ini saat kami belajar, bermain, dan membantu orang tua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih telah menonton!